Audio Jungle Audio Jungle Dunia kesehatan Indonesia sempat dihebohkan dengan meningkatnya penderita penyakit flu yang disertai luka kemerahan pada kulit. Penyakit yang biasa disebut flu Singapura ini dalam bahasa medis dikenal dengan nama Hand Food and Mouth Disease atau penyakit kaki, tangan, dan mulut. Disebut flu Singapura karena pada tahun 2000-an terjadi ledakan penyakit ini di Singapura hingga lebih dari 2600 kasus. Penyakit yang disebabkan virus Kokseki A16 ini biasanya menyerang anak-anak usia 2 minggu hingga 10 tahun. Salah satu yang terkena flu Singapura adalah Afan Syah Aymar. Pocah 3 tahun ini awalnya merasa gatal di sekujur tubuh. Pas hari Kamis malam, hari Kamis malam itu di rumah itu ribut gatal badannya terus garuk-garuk terus kan. Tapi saya lihat nggak ada apa-apa, nggak ada bento, nggak ada ruang gitu. Tapi garuk-garuk terus ribut gatal terus minta ganti tempers terus juga gitu. Terus bilang, Mami mulut akan sakit katanya. Terus pas dia bilang mulut sakit itu saya langsung feelingkan, wah jangan-jangan terus Singapura nih gitu kan. Soalnya lagi musim banget gitu. Terus akhirnya saya suruh tiduran terus saya senter mulutnya bener di langit-langitnya itu ada titik-titik merah-merah gitu kan. Tapi saya udah pesen sama orang daycare-nya, mbak gitu. Saya curiga kayaknya Afan kena flu Singapura gitu kan. Nanti kalau misalkan muncul ruang dipulangin aja gitu. Ternyata jam 10-an bener saya dapet telepon katanya Afan mulai keluar bintik-bintik di tangannya, di badannya juga di punggung katanya gitu kan. Sebenarnya dipulangin, saya pulang kantor, langsung saya bawa ke dokter dan lintar flu Singapura. Gejala flu Singapura berbeda-beda pada setiap penderita. Tapi umumnya diawali dengan demam tinggi, sakit tenggorokan, dan sariawan di mulut. Lalu ruang merah di sekujur tubuh dan muncul luka seperti melepuh serta susah makan hingga diare. Penularan flu Singapura sangat mudah. Bisa melalui kontak langsung dengan penderita atau melalui cairan tubuh penderita. Baik bersin, air liur, maupun tinca. Penularan lain melalui kontak tidak langsung, yaitu lewat barang-barang yang sudah terkontaminasi. Dalam dunia medis, flu Singapura termasuk dalam kategori penyakit ringan yang tidak membutuhkan obat khusus. Asupan nutrisi dan peningkatan daya tahan tubuh jadi penentu utama dalam penyembuhan. Sebenarnya yang menyebabkan dia harus dirawat inap itu karena tidak makan sama minum sama sekali. Jadi takutnya dehidrasi kan, jadi harus dirawat, diinfus, harus ada cairan yang masuk. Sebenarnya flu Singapura tidak harus dirawat juga. Asal dia mau makan, asal dia mau minum itu sungguh sendiri. Yang diberikan sama dokter itu kemarin mungkin obatnya sifatnya obat-obat yang suportif. Jadi misalkan dia panas, dikasihnya diobatinya obat panas, saryawan juga dikasihnya obat saryawan, obat gatel. Jadi tidak ada yang obat khusus spesifik untuk menanganin flu Singapura itu tidak ada. Yang diobatinnya cuma gejalanya saja. Bintik merah dan ruam di segujur tubuh pun tidak selalu menimbulkan rasa gatel. Gejala biasanya akan muncul 3 hingga 6 hari setelah anak terpapar virus. Seperti sebagian besar penyakit infeksi virus, infeksi ini akan sebuah sendiri di daya tahan tubuh si anak lah yang akan melawan sendiri. Jadi tidak memerlukan pengobatan yang khusus. Pencegahan terbaik adalah menjaga daya tahan tubuh anak sebaik mungkin. Asupan makanan bergizi dan banyak mengkonsumsi air putih menjadi poin penting. Selain gaya hidup sehat, lingkungan yang bersih pun jadi faktor penting untuk mengurangi resiko terpapar virus penyakit. Bagi anak yang masih dalam tubuh kembang, kelengkapan imunisasi bisa membentuk kekebalan tubuh yang maksimal. Jadi yang penting adalah imunisasi. Imunisasi itu adalah cara untuk menimbulkan antibodi, membuat antibodi di tubuh seorang anak terhadap infeksi, infeksi, penyakit infeksi. Jadi kalau misalnya imunisasi tercapai, imunisasi lengkap dan ada ulangan-ulangan yang juga dilengkapi, itu bisa sampai 80-90% bisa mencegah terjadinya penyakit tersebut. Masa pencaroba atau peralihan musim memang kerap diiringi dengan munculnya berbagai virus dan bakteri penyakit.